Pemudik di terminal bus Kampung Rambutan diperkirakan akan mengalami kenaikan dari tahun lalu hingga lebih dari 62 ribu penumpang. Untuk mengetahui informasi terkini kita segera bergabung dengan Christo Suryo Kusumo dan Juru Kamerake Sapanaji serta Pilot Ron Yanwar Rahmatia. Ya Christo, seperti apa persiapan terminal Kampung Rambutan untuk mengantisipasi peningkatan pemudik pada tahun ini? Ya Carlos, dalam hal min 9 mendelang hari layar lebaran ini, terminal Kampung Rambutan sudah menyiapkan berbagai hal. Yaitu seperti salah satunya adalah membangun posko terpadu yang nantinya akan diisi oleh anggota dari TNI dan juga ada anggota Polri, lalu juga dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Dan juga ini para pramuka juga dilibatkan untuk mengisi pos terpadu ini untuk melayani para pemudik yang akan berangkat melalui terminal Kampung Rambutan ini. Dan juga terminal Kampung Rambutan juga menjadikan posko kesehatan di mana nantinya para pemudik yang mengalami gangguan kesehatan ini dapat langsung menuju posko kesehatan yang langsung ditangani oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya. Apabila memang ada gangguan kesehatan dan juga di terminal Kampung Rambutan ini juga disediakan ruang bagi ibu-ibu menyusui sehingga nantinya para ibu menyusui ini dapat menyusui para bayinya dengan kondisi aman dan juga nyaman. Dan juga tidak hanya itu, nantinya tidak hanya posko kesehatan bagi para ibu menyusui dan juga bagi para pemudik, nantinya bagi para pengemudi dan kernet bus ini juga disediakan posko kesehatan dan pengecekan kesehatan. Sehingga untuk memastikan nantinya para pengemudi ini dalam kondisi yang baik dalam melaksanakan atau dalam melakukan perjalanan mudik nantinya. Carlos, bagaimana upaya dari terminal sendiri untuk mengantisipasi tidak adanya calo misalnya untuk bisa kemudian menjual tiket kepada para calon penumpang? Ya Carlos, dari pengolah pihak pengolah terminal Kampung Rambutan ini sendiri akan melakukan sejumlah upaya untuk menghindari adanya calo dalam proses pembelian tiket. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Eramil August selaku Kepala Terminal Kampung Rambutan. Selamat siang Bapak, bisa ke sebelah sini. Selamat siang Mas. Ya Bapak, bisa diceritakan sedikit bagaimana upaya dari pihak pengolah terminal Kampung Rambutan ini untuk mencegah adanya praktik percaloan dan pembelian tiket Pak? Baik, kami dari terminal Kampung Rambutan terus memperbaiki pelayanan-pelayanan kepada masyarakat diantaranya jasa-jasa yang memang tidak jelas. Yang tidak jelas apa? Seperti apa? Calo. Yang tadi saya Mas katakan, pertanyaan ditanyakan kepada kami adalah calo. Calo itu sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan ada di Terminal Kampung Rambutan. Oleh karena itu, kami antisipasi itu bekerjasama dengan Kewan Wisata untuk mendata mana itu calo, mana itu karyawan. Kalau boleh saya beri contoh, ini salah satunya, ini adalah Pak Erwin. Nah, ini adalah karyawan PO bis yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Ini karyawan ini mempunyai seragam, ini kawan wisata, ini nama, dan ID card-nya pun jelas, ada. Nah, inilah benar namanya karyawan. Kalau calo, ini karyawan ini, berarti kan kalau karyawan itu hanya, misalkan karyawan POA, hanya bisa melayani dan jasa itu ke POA. Tapi kalau calo itu di POA, si A bisa mengisi ke B, ke A, B, C, D, itu nggak boleh, itu namanya calo. Nah, kalau itu makanya masyarakat harus pintar-pintar memilih bahwa kalau ada yang dinawarin yang tidak pakai seragam, langsung aja laporkan, berarti kita nanti akan tindak orang itu, kita serahkan ke pihak kepolisian atau dinas sosial yang memang berpunyai kewenangan untuk melanjutkan. Nah, kalau misalkan aksi calo itu merasakan, kita serahkan ke Pol PP, Satpol PP untuk dinas sosial lanjutnya. Kalau di sini ke kriminal, kita serahkan ke polisi yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Jadi, saya rasa di sini kami berusaha terus untuk menjamin kenyamanan, keamanan untuk para pemudik. Baik, Bapak, jadi memang sudah disediakan beberapa pegawai tersendiri ya untuk menghindari adanya praktik percaloan di arus beri kali ini, Pak? Betul, ini kejadian seluruh POA yang ada di sini harus mendaftarkan siapa pengurusnya, berapa karyawannya. Jadi, kalau POA itu mempekerjakan orang tidak jelas atau tidak terdaftar di kami, nah itu berarti kan dia mempekerjakan calo, nah kita tindak. Dengan apa caranya, tindaknya, ya kita turunkan. Aja pelangnya, tidak boleh beroperasi di sini, karena dalam aturan sudah jelas. Ya, baik Bapak Eramil, terima kasih banyak atas keterangannya. Dan berikut, Carlos, memang sudah ada upaya yang akan dilakukan oleh pihak pengelola pasar, maksud saya Terminal Kampung Rambutan, untuk menghindari adanya praktik percaloan yang nantinya ditakwatikan dan akan terjadi pada arus mudik kelebaran pada tahun ini.